Intro Patimura pada masa kecilnya bernama Thomas Motolesi. Patimura lahir di Ambon pada tahun 1783. Ia pernah menjadi tentara Inggris berpangkat Cersan. Pada waktu itu, Belanda harus menyerahkan wilayah jajahannya diantaranya Maluku kepada Inggris. Namun, pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Rakyat Maluku hidup menderita akibat penindesan Belanda. Rakyat dipaksa kerja rodi. Kayaan Maluku dikras Belanda. Rakyat Maluku kemudian melakukan perlawanan. Sebelum melakukan perlawanan, rakyat Maluku melakukan rapat rahasia. Rapat rahasia menghasilkan keputusan untuk mengangkat Thomas Motolesi sebagai pemimpin. Ia mendapat julukan Kapitan Patimura. Kapitan Patimura lalu melakukan serbuan terhadap Belanda. Penyerbuan ini dilakukan dua kali. Pertama, pada tanggal 14 Mei 1817, Kapitan Patimura menyerang pos Belanda. Penyerangan berhasil menangkap Presiden van den Berg. Namun, presiden tersebut dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke Benteng. Penyerbuan kedua, pada tanggal 16 Mei 1817, Pasukan Kapitan Patimura menyerang Benteng Dutstedt sehingga Benteng dapat dikuasai. Semua tentara Belanda berhasil ditangkap. Presiden, istri, dan dua anaknya tewas. Pasukan Belanda yang dipimpin Mayor Betjes berusaha merebut kembali Benteng Dutstedt. Kapitan Patimura tidak tinggal diam. Ia kemudian melakukan perlawanan. Pasukan Mayor Betjes mundur. Selama tiga bulan, Benteng itu dikuasai Kapitan Patimura. Belanda kembali mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menyerang Kapitan Patimura. Pasukan Patimura kemudian mengosongkan benteng itu. Belanda mengadakan Saimbara untuk menangkap Kapitan Patimura. Bagi yang bisa menangkap Kapitan Patimura, akan mendapat hadiah seribu golden. Kapitan Patimura belum tertangkap juga. Hingga akhirnya, Belanda kemudian mengadakan serangan besar-besaran pada tanggal 15 Oktober 1817. Pada bulan November 1817, Kapitan Patimura akhirnya ditangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Kapitan Patimura mendapat hukuman gantung dari Belanda. Untuk menghormati jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia lalu menetapkan Kapitan Patimura sebagai pahlawan nasional Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!